Game Roblox dikenal sebagai salah satu game yang sangat ramah dengan anak-anak Seperti adanya fitur-fitur yang melindungi dan menjaga privasi anak-anak di dalam game Tapi, tanpa Roblox sadari Ada Oknum yang membuat sebuah game di Roblox Dan game tersebut adalah game yang sangat-sangat tidak pantas berada di Roblox Peringatan, video ini dikhususkan untuk edukasi dan investigasi Tidak ada unsur kesengajaan ataupun clickbait Untuk kalian yang belum berusia 13 atau 18 tahun ke atas Mimin harap kalian tinggalkan video ini Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers Di video kali ini, sesuai dengan permintaan kalian dan janji Mimin di video sebelumnya Mimin akan membahas dan menginvestigasi mengenai beberapa game yang berada di Roblox Beberapa game yang ada di video ini tidak akan Mimin sebutkan namanya Karena beberapa game yang ada di video ini adalah game yang menampilkan kegiatan atau perbuatan yang tidak senonok Oke, seperti biasa Untuk kalian yang mau request pembahasan mengenai Roblox Kalian boleh banget tulis di kolom komentar di bawah Dan seperti biasa, jangan pernah spam, oke? Oh ya, kalian udah bacakan peringatan di awal video tadi? Kalau udah, yaudah deh Mari kita langsung aja masuk dan menginvestigasi Kenapa beberapa game di Roblox ini menampilkan hal berbau pornografi di dalamnya Roblox Berdiri sejak tahun 2006 Game ini diciptakan untuk anak-anak Dan diciptakan dengan berbagai fitur yang membuat game ini dinobatkan sebagai salah satu game yang ramah dengan anak Salah satunya adalah fitur yang dibuat oleh Roblox Bernama Safe Chat Yang dimana anak-anak tidak dapat berkata kasar karena nantinya fitur Safe Chat ini akan menghapus Atau mensensor kata-kata tersebut Tapi, Roblox tidak menyadari bahwa ada beberapa game yang dibuat oleh oknum atau orang tak bertanggung jawab Beberapa game ini menampilkan dan menunjukkan hal berbau pornografi Hal yang sangat tidak pantas untuk anak-anak Apalagi di dalam sebuah game Padahal, aturan-aturan yang tertulis di Roblox sangatlah ketat Yang dimana kita bahkan tidak diizinkan untuk melakukan hal yang sudah diatur di dalam aturan di Roblox Karena, jika kita melanggar akan ada hukuman atau sanksi terhadap akun di Roblox kita Tapi, entah kenapa beberapa game yang berbau pornografi ini masih bisa Bahkan banyak yang mencari game ini di Roblox Oke, mari kita masuk ke dalam game Roblox yang pertama Di dalam game ini, karakter Roblox kita dapat melakukan hal yang tidak senonok Ada beberapa gerakan atau animasi yang dapat dipilih oleh player Oh iya, karakter kita di dalam game ini juga tidak menggunakan pakaian Dan sudah pasti, game ini adalah game yang sangat-sangat tidak baik untuk dimainkan Satu hal lagi, bahwa di dalam game ini kita akan bertemu dengan banyak orang di Roblox Orang-orang tersebut akan mengajak atau bahkan memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak senonoh tersebut Dan yang lebih parahnya lagi, ada banyak sekali others atau online daters yang berkeliaran dan memainkan game ini di Roblox Game Roblox selanjutnya Game yang satu ini tidak jauh berbeda dari game pertama Bedanya, kita seperti berada di dalam sebuah bar atau diskotik yang ada di dalam kota Bar ini diisi oleh banyak player di Roblox Nah, di sini juga ada berbagai macam animasi yang dapat dipilih oleh para player Yang lagi-lagi, animasi gerakannya sangat tidak senonoh untuk ditiru Oke, kedua game tadi yang Mimin sudah sebutkan Bahkan menjadi sebuah masalah yang cukup besar di Roblox Game tersebut sangatlah berbahaya bagi para player Roblox yang masih anak-anak Oh iya, ada sebuah media berita yaitu CBS News yang membahas mengenai hal ini CBS News menyebutkan bahwa hal ini disebut sebagai bad side dari Roblox Dan Roblox pada saat itu diwawancarai mengenai beberapa game tidak senonoh ini Roblox mengatakan bahwa tidak ada toleransi untuk perilaku yang tidak pantas seperti ini Dan Roblox juga mulai memperketat sistem keamanannya di tahun 2021 awal kemarin Sehingga beberapa game yang Mimin sebutkan di dalam video ini Sudah sepenuhnya menghilang dan tidak dapat dicari di Roblox Oke, mungkin segitu aja pembahasan mengenai beberapa game tidak senonoh yang berada di Roblox ini Kalau kalian ada pendapat atau informasi lebih mengenai hal ini Kalian boleh banget tulis di kolom komentar di bawah, oke? Dan ya, Mimin harap sekali lagi untuk kalian para Miminers Agar tidak memainkan atau mencari game-game seperti ini di Roblox, oke? Dan Mimin selalu berharap kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi di Roblox Oh iya, seperti biasa, jadilah Miminers yang cerdas, oke? Nah, jadi gimana video hari ini? Kalau kalian suka dan terhibur, jangan lupa klik tombol like-nya ya Dan komentar jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi pada video kali ini Terima kasih juga yang sudah menonton video ini sampai habis Dan kita akan bertemu lagi pada video berikutnya Sekali lagi, terima kasih dan bye-bye Sub indo by broth3rmax